Intro Aktris kelahiran 4 Januari 1989 ini selalu tampil cantik dan menawan dalam setiap kegiatannya. Berprofesi sebagai model dan aktris tentu saja memerlukan stamina yang prima. Bagi perempuan cantik berkulit cerah ini, memiliki kulit yang sehat juga merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan kesehatan kulitnya. Terlebih lagi, Julie pun menyadari bodirnya memiliki kulit yang cukup sensitif. Ia pun mengaku memberikan perhatian lebih demi menjaga kesehatan kulit mulusnya. Tentunya sih kalau dibilang kulit aku tergolong cukup normal, tapi kalau aku sebut sensitif itu sensitif dalam arti kalau aku menggunakan makeup terlalu lama, itu biasanya aku rentan pori-porinya itu gampang tersumbat gitu. Makanya penting buat aku merawat kulit wajah dengan benar sebelum aku reapply makeup setiap hari. Dan aku menyadari itu setelah yaitu syuting dari pagi sampai pagi, misalnya kadang-kadang atau pagi sampai malam nggak membersihkan makeup, keringetan, lalu hanya ditimpal bedak-timpal bedak, akhirnya menjadi jerawat. Menjaga kesehatan kulit ya pastinya dengan merawatnya ya, dengan merawatnya dengan membersihkan, lalu melembabkan, dan pastinya pagi hari juga selalu menggunakan sunblock, karena kan kita juga di negara tropis, jadi sangat penting sekali untuk kita menjaga kulit kita dari terik matahari. Bagi Julie, menjaga kesehatan tubuhnya tak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan kulitnya. Perempuan berdarah Tionghoa Blasteran Perancis Amerika ini mengaku cukup rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Selain berolahraga, Julie pun mulai memperhatikan pola makan serta mengkonsumsi buah dan menu penunjang kesehatan lainnya. Kini ia pun membeli metode detox melalui pola makan vegetarian dan merasa lebih fit setelah merombak pola makannya. Olahraga yang cukup juga pasti, iya olahraga juga. Itu sementara olahraganya lagi sering gym sih paling kardio, terus ke gym. Jaga kesehatan kulit itu ya pasti kita harus merawat kulit dari dalam, tapi maksudnya kita harus merawat kulit dari luar tapi dari dalam juga penting. Jadi asupan vitamin yang kita konsumsi dari buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau buat aku sendiri, ya itu dia setiap pagi aku selalu minum jus lemon dengan air hangat, sama madu, lalu juga jus kale. Dan aku biasanya dalam seminggu pola makan aku tuh ada 2-3 hari aku vegetarian. Jadi aku membiarkan badan aku juga untuk mendetoksifikasi juga gitu, biar lebih sehat. Ini baru sih aku mulai akhir-akhir ini karena aku merasa kok lebih sehat ya dengan aku merubah pola makan aku. Walaupun belum bisa menjalankan pola makan vegetarian secara utuh, mantan kekasih Moreno Suprapto ini pun percaya bahwa pola makan clean eating adalah awal yang baik. Semua usaha ini ia lakukan demi terhindar dari penyakit yang dapat melemahkan tubuhnya dan menghambat aktivitasnya. Diseimbangkan dengan sesekali cheating, Julie masih percaya usaha untuk hidup sehat sangat baik bila dijadikan gaya hidup dan kebiasaan. Gak tau, gak tau sih, belum tau. Cuman kalau untuk kita sekarang karena aku percaya maksudnya kalau misalnya kita kan kadang-kadang kalau diet terlalu ekstrim, oke cuman kuat sebulan tapi abis itu balik lagi ke pola normal. Makanya aku percaya kalau kita mau hidup sehat itu lebih baik kita merubah pola yang lebih apa ya, yang memang bisa long lasting gitu dengannya itu. Mungkin aku tetap suka makan jajan juga tapi kadang-kadang beberapa hari aku clean eating. Jadi biar balance. Akhir-akhir ini tuh lebih aware dengan kesehatan di mana kita mau merubah pola hidup kita dari of course olahraga, tapi dari makanan juga kita jaga karena kita melihat zaman sekarang timbul banyak penyakit apa segala itu dari asupan makanan kita gitu. Jadi kita mencoba untuk clean eating lah, clean eating meskipun tetap-tetap lah makan-makan yang maksudnya jajan gitu tetap suka tapi kita mencoba untuk membalance dengan makan buah-buahan sayur-sayuran terus sekali-sekali ya juga detox gitu. Tuh clean eating gitu, makan tuh makan yang bersih, jangan makan temen, temen-temen pakai dimakan. Oh kanibal kali ya, makan daging manusia. Tapi kita kelihatannya Juli Essel tuh cantik, makanan juga diperhatikan. Dia jadi vegetarian sekarang terinspirasi siapa coba? Siapa? Eli Sugigi, dia suka makan daun muda. Luar biasa, itu beda lagi pak maksudnya. Tapi semoga dengan pilihan dari Juli Essel ini juga memang bisa membuatnya lebih sehat lagi. Terus juga dengan pergantian pilihannya juga bisa membuat memilih jodohnya. Seperti ini ya, kita mendoakan segera menikah dong. Oh iya, iya, iya. Oke baik, dari Juli Essel pemirsa kita juga akan melihat seorang perempuan yang cantik juga dan dia sangat perhatian dengan kesehatan termasuk asupan dia sehari-hari beserta anaknya. Nah ini kita mau bicara mengenai Donita nih pemirsa, kita juga pengen lihat bagaimana sih kesalahan dengan anak-anaknya. Langsung saja kita mempersilahkan Donita. Hai pemirsa inser, selamat datang di rumah aku. Pasti baru pada bangun tidur ya. Hmm kebetulan nih hari ini aku lagi off-shooting. Jadi nih kalau lagi off-shooting biasanya quality time sama Sevarga. Ini dia anaknya. Nah hai, hai dulu dong. Hai. Nah sekarang kita lanjutin ngobrol di dalam sambil main sama Sevarga. Yuk! Nah gini nih pemirsa, biasanya kalau di rumah selain manja-manjaan, aku sama Sevarga suka main. Dan dia itu biasanya nagih cemilan, dia tuh suka banget sama yang namanya biskuit. Nah yang namanya cemilan, aku gak mau sembarangan cemilan buat keluarga aku. Untuk itu aku punya biskuit yang jadi favorit keluarga. Sebentar moma ambilin dulu ya. Nah ini dia nih cemilan kesukaan kita. Biskuit inti gandum dari Indofood. Biskuit sandwich gandum madu pertama yang cocok banget dinikmatin bareng sama keluarga. Nah mau tau gak sih kenapa kita suka banget sama biskuit ini? Jadi gini loh pemirsa. Selain sehat karena terbuat dari gandum utuh dengan kandungan serat tinggi, mengandung madu juga pastinya. Dan susu tanpa lemak yang baik buat tubuh. Biskuit inti gandum juga punya varian rasa yang enak-enak. Kalau aku paling suka yang ini nih. Biskuit rasa coklat. Ini tuh rasanya enak banget loh pemirsa. Jangankan aku, Sevarga aja suka banget. Nah biasanya nih Sevarga paling suka kalau makan biskuit ini ditemenin sama segelas susu. Kalau aku sih gak perlu pake celup-celup. Aku bisa makan ini aja sampai habis banyak. Sekarang kita bawa ke Sevarga ya. Nah selain banyak manfaatnya, kemasannya juga praktis loh. Jadi gampang banget dinikmatin dimana aja dan kapan aja. Jadi dengan adanya biskuit inti gandum, aku gak khawatir lagi deh nyemil sehat bareng anak aku. Sub indo by broth3rmax